Intro Perkenalkan saya pengajarnya Pak Ferry Pak Hari ini tanggal 12 September 2023 Saya mempunyai cinta Pak Kapanjenengan Selaku Kepala Sekolah Untuk menghadapkan penampingan Udu-Udu yang pertama Ini kita tanda tangan Udu-Udu Ini Pak, saya ingin melakukan Kutupan balik Saya ingin tanyakan Apakah Pak Ferry sudah melakukan aksi nyata Pak? Alhamdulillah Ini banyak perubahan Terutama aksi nyatanya itu Ada yang di pembiasaan Yang dulunya tidak ada Sekarang ada pembiasaan Dulu ada kegiatan Pembelajaran yang terlihat Pada murid Ini juga sudah dilaksanakan Kemudian kegiatan yang lebih inovatif Ini memang cukup Kemudian Pak Apakah Bagi Kepala Sekolah Pak Jenengan Melihat adanya perubahan Yang dilakukan dalam proses pembelajaran Pak Ferry Di dalam kelas Pak? Ya memang ada perubahan Apalagi setelah kami melakukan Kegiatan Supervisi Akademik Ternyata pembelajaran mereka Lebih Lebih inovatif dari yang dulu-dulu Ini lebih berkembang dan sebagainya Keterpian terkait dengan Pada siswa ini Jumlah luar biasa Sehingga Memang siswa diberi Kebebasan kelembaran Untuk berkolaborasi Jadi Pak Ferry sudah Menurut-menurut-menurutkan Ini menurut Pak Yang sudah diperoleh Selama 1 bulan ini Kemudian Pak Proses pembelajaran Yang dilakukan oleh Pak Ferry Ini bagaimana Pak Apakah lebih komunikasi Pak Atau bagaimana dengan siswa Pak Sekarang Antara guru dengan siswa Dengan pembelajaran Yang tidak diterapkan oleh Pak Ferry Ini ada komunikasi Yang begitu Aktif Bukan pasif lagi Tapi aktif Mereka saling Saling berargumen Berdiskusi Untuk pengembangan Pembelajaran yang lebih baik Berarti Pak Ferry ini Sudah melakukan Pembelajaran yang berpihak Pada murid ya Pak Karena sudah Mengaktifkan murid Dalam kegiatan Peskusi tadi Sekarang Menurut Bapak Seperti Kepala Sekolah Apakah ada hal Yang perlu diingkatkan Pak Ferry Kalau Pak Ferry Ya kalau perlu diingkatkan Memang sedikit kali Tapi memang Memang Pak Ferry Terkait dengan Kepemimpinan Ini harapannya Kepemimpinan ini Agak berkurang Dia agak tanggung Karena merasa mereka Lebih mudah Pada Dia sungkan dengan Yang senior-senior Tapi paling tidak Dengan Dengan Kepercayaan dirinya ini Ini kita bukuk Untuk kepemimpinan Supaya Dia betul-betul bisa Pengajaran kegiatan itu Kemudian menjadi Seorang figur Seorang guru Yang Anda yang baik Lebih Di dalam kepemimpinan Terus Pak Sebutkan nanti Pak Ferry Selama mengikuti program Kepulirah ini Dapat belajar Kepak Terus Kepemimpinan Tadi yang Kepak Pak Ferry Terus 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 Assalamualaikum Pak Berri Assalamualaikum 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 Apa kabar hari ini Alhamdulillah Sehat Apa jawab Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi Hari ini Hari ini Kita melakukan pendampingan Hari Sebasal 12 September 2003 kita mulai pendampingan ibu-bidu yang pertama ini pertama kali kita bertemu kemarin kita ketemunya disini saya akan melakukan aktivitas pendampingan berfokus pada meliputi kegiatan yang kemarin kita lakukan tidak lanjut asyik pembelajaran tindak lanjut lokal karya orientasi kemudian pembuatan kerangka foto-foto jika dan juga posisi diri dan menyebabkan kompetensi saya pengen lihat dulu Pak kemarin kita sudah saya sampaikan dulu bahwa ini kita memiliki teman-teman diantaranya LK1-4 sudah disiapkan? sudah boleh diinvestasi pak cek kemarin menerjakan bersama Bapak Kepala Sekolah LK1 yang dia Zoom dulu kemudian untuk jurnal 2 mingguan sudah sudah ibu, boleh sebentar saya tunjukkan di ibu, namun saya ibu jurnal 2 mingguan ini menggunakan apa Pak? ini saya menggunakan powerpoint menggunakan model apa Pak? menggunakan model 4F pertama adalah tag atau fakta kemudian feeling perasaan, finding pembelajaran, dan juga future atau penerakan oke, alhamdulillah Pak Beri, lalu 1-2 minggu, Pak Beri sudah melakukan aksi nyatanya oke, yang ditunjukkan melalui jurnal 2 mingguan terima kasih, saya apresiasi sekali Pak Beri dan Pak Beri bersemangat mengerjakan tugas itu tepat waktu enggak ya Pak? alhamdulillah, kemudian ada kesilitan buat ini Pak selama proses alhamdulillah untuk kegiatannya bersalah lancar Bu tapi kendalanya biasanya waktu ada waktu antara yang harus kita bagi di rumah, di sekolah, dan kegiatan CBT itu sendiri kita harus bisa memanage waktunya, Pak karena memang kegiatan ini baru dan mencinta banyak waktu Pak Beri, saya akan mereview proses pembelajaran di rumah kedua ini proses apa yang sudah Pak Beri lakukan untuk berlangkan selama 1 bulan kebelakang yang pertama, sebagai seorang guru, jelas saya mengambilkan contoh kepada siswa memberikan kelagan sebagian yang saya jelaskan tadi dalam kehadiran saya memberikan kelagan untuk hadir lebih awal yang kedua saya menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan Bu nah, untuk itu biar kelasnya kondisif saya juga membuat kesepakatan pembelajaran dengan siswa jadi apa yang sudah kita sepakati dilakukan bersama-sama nanti diharapkan kelas menjadi lebih menyenangkan dan selain itu saya juga berkolaborasi dengan beberapa teman yang nama tadi saya jelaskan terutama dengan teman yang satu parara wangkir-wangkir untuk belajarannya supaya sama kegiatannya pun juga seperti itu jadi nanti tidak ada iran-iran antara pasku dan pasku nah, saya juga berkomunikasi baik dengan wali murid Bu kalau biasanya saya cuek di grup seperti itu sekarang setelah malu murid jadi lebih itu aktif untuk itu supaya nanti pembelajarannya tidak hanya pada siswa tapi orangtuanya juga ternyata di sekolah ada ternyata di sekolah ada seperti ini tidak mulai lebih termotivasi untuk belajar untuk kedepannya saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih atraktif lagi supaya anak lebih semangat untuk belajar lagi seperti ini seperti apa bentuknya mungkin game-game kita gunakan nanti disisipkan game-game dalam pembelajaran ini kemudian ingin meningkatkan nilai-nilai dan terang seberang buruk pendera supaya disini lebih luar biasa ya ya nanti kita di kelas pakburi nanti bisa menjalani peningkatan yang sebuah progresnya semakin menarik kemudian capaian apa yang kita pahami terulis selama waktu bulan ini dari tadi pembiasaan dari datang lebih awal siswanya sekarang juga datang lebih awal tidak ada yang telat lagi lu kemudian siswanya menjadi lebih semangat, belajar, aktif kalau biasanya, pak istirahatnya jam berapa pak istirahatnya jam berapa pulang jam berapa sekarang jarang tanya ayo pak, belajar lagi belajar lagi nah itu insya Allah pencapainya kurang lebih seperti itu karena kalau sudah berarti diharapkan oleh anak-anak jadi pembentukan memang tempat, memang diambilkan anak-anak jadi belajar lagi untuk portfolio digital alhamdulillah saya sudah membuat nah ini adalah portfolio digital saya portfolio digital ini saya buat menggunakan dengan google site awalnya saya mengira kalau membuat portfolio digital ini sulit ternyata dengan adanya google site membuat portfolio digital itu sangat mudah tinggal plug and play kalau dulu kan kalau kita buat portfolio digital harus mengetahui kode-kode membuat rancangan yang aduh ribet pokoknya tapi alhamdulillah dengan google site ini saya terbang sebagaimana yang dijelaskan kemarin pada portfolio digital ini saya memasukkan 5 unsur yang pertama adalah home itu sendiri ini adalah tampilan homenya kemudian disini ada profil profil ini nanti memuat biodata diri saya riwayat pendidikan saya apa saja yang sudah saya ikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya kemudian disini ada artefak aksi nyata dimana disini nanti akan memuat aksi-aksi nyata atau praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan kemudian disini ada publikasi publikasi ini memuat tentang tulisan-tulisan yang sudah saya buat ataupun karya-karya yang sudah saya buat dan disini ada kursus dan sertifikasi nanti disini akan saya sertakan sertifikat-sertifikat yang sudah saya peroleh maksudnya disini untuk kompetensi yang sudah baik itu menurut saya kompetensi inovatif alhamdulillah saya termasuk orang yang mau belajar dan mau berkarya jadi ketika sebelum pembelajaran saya mencari referensi-referensi pembelajaran yang menarik untuk diterapkan di kelas sehingga anak-anak nanti di kelas semangat untuk belajar kemudian untuk yang kurang yaitu saya rasa tentang kepemimpinan saya merasa masih kurang dalam kepemimpinan kadang kalau kita mau mengajak yang senior untuk melakukan sesuatu itu masih sungkan gak enak takut nanti bagaimana-bagaimana seperti itu nah tapi setelah saya mengikuti guru penggera ini alhamdulillah ada banyak sekali perubahan saya sudah mulai tahu bagaimana untuk mengajak senior apa namanya untuk melakukan praktek-praktek baik nah ternyata kadang senior itu kurang mau mengikuti apa yang kita instruksikan karena kita tidak mendampingi dengan sepenuh hati dengan tulus dengan apa ya maksimal gitu loh kita cuma memberikan ide atau gagasan setelah itu kadang tidak kita apa namanya dampingi nah ternyata setelah saya tahu dengan mengikuti guru penggera ini alhamdulillah saya tahu bagaimana mentreatment para senior untuk mau ikut ambil dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah selama sepenuh mengikuti program dan setelah mengikuti program sudah ada contohnya datangnya lebih awal kemudian Pak Beri lebih kreatif kemudian lagi di kelasnya itu ada game-game anaknya di bersemangat untuk mengikuti pelajaran ya alhamdulillah memang sudah ada yang dilakukan perubahan ke Pak Beri antaranya sebelum dan sesudah mengikuti belajaran pelatihan sekarang tetap kira-kira perubahan dalam proses pembelajaran di kelas itu apa saja yang berkata contohnya Pak Beri lebih berpihak kemurit kemudian di kelas itu sering sering diskusi selain sering diskusi kemudian anak juga memberikan presentasi jadi lebih anak-anak juga kemudian juga Pak Beri lebih banyak mengingatkan apapun IT terima kasih terima kasih terima kasih inspirasi dan memotivasi rekan-rekan kejawabannya Insya Allah sudah boleh bagaimana buktinya apapun Pak Dari sudah beranis situasi ke teman-teman untuk mengajak ayo tomba anu ikut guru penggeras sudah saya ya kemudian menginstrasinya sudah sudah yes sudah memotivasi ke teman-teman juga sudah diajak terus ngantin ayo Mbak Sokoyaku pelangun Alhamdulillah Ibu terima kasih waktunya hidup sama sahab kita melakukan jenisnya aku kencang saya nih Assalamualaikum kenalan diri ya saya gunung kenyanya pak beri kalau mbak namanya Capa mbak iya saking dulu ya ini muridnya pak beri ya kelas berapa ini kelas 5 nah ini temennya pak beri mau tanya-tanya dulu sama kalian kalau selama sebulan ini kalau pak beri ngajar ada berubah nggak bisa disebutkan kalau pembelajaran lebih ke seluruh aja oh pembelajarannya lebih seluruh oh sekarang ada dihadirkan gel sama pak beri Alhamdulillah terus kalau menurut mbaknya terus pak beri lebih ramah terus pak beri menyenangkan tidak kalau di kelas ada lagi yang dilakukan pak beri pak beri menyenangkan tidak kalau lebih aktif ya diskusi terus lagi-lagi sudah berani tampil di depan sudah Alhamdulillah kemudian prosesnya selama belajar tadi pak beri selalu menghadirkan inovasi investasi baru enggak ya seperti apa menggunakan apa oh iya inovasi yang dilakukan pak beri apa juga Terus Hai oh kemarin membuat kakitah kecilurung alhamdulillah Menarik ya pembelajaran pak beri ya harapannya harapan kepada pak beri apa ini oh kayak gimterus menyenangkan ya pak beri ya terus karena menurut masnya Alhamdulillah Terima kasih ya Mohon maaf Terima kasih ya Terima kasih ya